Hai sahabat, kali ini kita akan buat gulai kepala ikan tongkol dijamin praktis dan mudah sekali. Nah bahan-bahannya ada kepala ikan tongkol, kemudian ini bumbu kuning, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada tomat, serai, leyak, kemudian ada cabai kering giling ya. Nah ini bisa juga pakai cabai rawit atau cabai besar, nah ini bahan-bahannya. Nah pertama-tama ikan yang udah kita bersihkan itu, kita kasih bumbu kuning, kemudian kita gaul-gaul, ditambah garam sedikit aja ya. Nah kemudian ini bawang merah, bawang putih, keminting satu aja, sama leya, ini kita tumbuk sampai halus, kemudian kita tumis di api sedang saja ya. Minyaknya udah panas, kemudian kita masukkan cabai kering, kemudian bumbu kuning sedikit saja. Dan serai, baru kita tumis seperti ini. Nah kalau udah benar-benar harum, baru kita masukkan tomatnya nih. Nah baru kita masukkan ikannya, boleh kepala, boleh daging ya, enak aja nih. Nah setelah itu kalau udah tercampur, baru kita masukkan air. Ya, ga banyak airnya, ini kita masukkan garam, boleh penyedap rasa ya. Ini jangan lupa kita kasih asam jawa, biar penambah cita rasa. Oke, masakan kita sudah jadi, selamat mencoba.